Ibu Cici Rukaisi Dan semangatnya berjuang membangun mimpi untuk membekali masyarakat di sekitarnya dengan pendidikan gratis. Waktu saya dinas memang sudah berangan-angan. Saya kan dapat titipan dari Allah, ya Riki sedikit itu kan bukan berjik saya. Tanah, sawah itu juga bukan sawah saya, tapi titipan amanah. Didorong dari itu, saya juga begitu pensiun, saya melihat di sini banyak anak-anak yang tidak sekolah. TK pun di sekecamatan belum ada TK pada waktu itu, tahun 1997. Cita-cita Ibu Cici sejalan dengan visi korporat sosial responsibiliti Pertamina, yaitu menuju kehidupan lebih baik. Diawali dengan membangun PKBM Anur, demikian Ibu Cici menyebutnya. Di salah satu bagian kecil di rumahnya, Bu Cici mengawali langkah besarnya dalam perjalanan hidupnya. Langkah besar ini sesuai dengan komitmen Pertamina, yaitu menghantarkan anak-anak berpotensi menjadi tunas harapan bangsa. Perlahan tapi pasti, sejalan dengan semakin tingginya animo masyarakat, menumbuhkan semangat Ibu Cici Rukaisi untuk terus mengembangkan lembaga pendidikan. Pak Gayung bersambut, asa yang bertaut dengan program CSR dari PT Pertamina. Diawali dengan Pertamina membangun sebuah gedung sekolah dengan beberapa unit kelas, perpustakaan, komputer, perlengkapan sekolah, piasiswa bagi murid yang berprestasi, hingga alat kesenian, PKBM Anur telah berhasil berkembang sedemikian rupa, menjadi sebuah lembaga pendidikan nirlaba yang menempa kemandirian para siswanya. Kemandirian yang pada akhirnya mampu memberikan penghidupan tak hanya bagi sekolah semata, namun menjadi bekal masa depan bagi siswanya. Bu Cici Rukaisi mengembangkan beberapa unit usaha yang ditujukan guna menopang jalan dari lembaga pendidikannya ini. Mulai dari bantuan Pertamina membantu mesin penggiling kedelai untuk pembuatan pabrik tahu yang ampasnya digunakan sebagai pakan budidaya ikan, udang, camur, Bantuan mesin pengepakan makanan ringan hingga bantuan mesin jahit konveksi yang mampu menembus pasar luar negeri seperti Amerika dan Malaysia adalah bentuk nyata keberhasilan bu Cici dan siswanya dalam mengembangkan definisi mandiri. Apabila anak ya, sejak SMP, sejak SMA, sudah dibekali dengan keahlian, keterampilan, Insya Allah anak itu akan berwirausaha nantinya itu mencari nafkah sendiri, bisa mencari nafkah dan tidak merepotkan lagi orang tua ataupun pemerintah. Itu yang jadi tujuan utama, jadi berlatihwirausaha itu supaya anak itu bisa mencari uang, jelasnya bisa mencari uang untuk kepentingan terutama kepentingan sekolah. Maka saya menikmati life skill ini yaitu untuk keterampilan anak dalam mencari uang berwirausaha. Bu Cici Rukaisi, sosok perempuan sederhana yang telah berhasil merubah mimpi menjadi prestasi. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diperoleh PKBM Anur. Dengan adanya prestasi yang diraih itu Pak saya bisa berkembang di samping bantuan-bantuan dari Pertamina tetapi di dalam PKBM juga sejak tahun 2005 jadi 2004-2005 Pak Ud itu juara provinsi, juara harapan satu. 2007 paket A setara SD juara satu provinsi Jawa Barat. Tutornya juga juara satu provinsi Jawa Barat. Kemudian tahun 2008 inilah Pak PKBM-nya saya tingkat provinsi meraih juara tiga. Kemudian tingkat nasional saya juara satu aspek program. Tahun 2010 juara satu paket B Jawa Barat. Bagi PKBM Anur penghargaan tertinggi yang diperoleh adalah mana kala masyarakat merasa terbantukan dengan kehadiran PKBM Anur. Ya, nama saya Lisma Yanti saya sekolah di paket B Anur dengan saya sekolah di sini saya bisa meringankan beban orang tua jadi Alhamdulillah saya kan bisa di sekolah di Anur ini saya bisa berprestasi dalam kesenian Insya Allah bisa mengukir prestasi cita-cita saya di sini. Mudah-mudahan dengan saya sekolah di Anur cita-cita saya tercapai saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pertamina kepada pendiri sekolah Anur Ibu Haji Cicih yang banyak membantu kepada anak-anak yang ya kurang beruntung Perjalanan hidup tidaklah hanya sampai di sini cita-cita harus terus digantungkan setinggi langit banyak angan yang harus dicapai dan mimpi yang harus digapai Pertamina bangga mempersembahkan prestasi anak negeri untuk kehidupan yang lebih baik terima kasih selamat menikmati